Intro Kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 48 tol Balikpapan, Samarinda Satpol PP Kutai Timur cegah mobil dinas keluar daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Rabu 20 April 2022 Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan sejumlah informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Bersama saya Aisy Gunadi inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Menuju informasi yang pertama saudara kecelakaan lalu lintas di jalan tol Balikpapan, Samarinda kembali terjadi Kali ini kecelakaan tunggal tepat berada di kilometer 48 Mobil melaju dari arah Samarinda menuju Balikpapan Diduga pengemudi mengantuk ditambah kondisi jalan bergelombang Sebuah foto dan video beredar di media sosial pagi tadi memperlihatkan kecelakaan sebuah mobil di jalur tol Balikpapan, Samarinda, Balsam Mobil berplat KT 1226NH terbalik di jalur arah Samarinda menuju Balikpapan, tepatnya di kilometer 48 Dalam video yang beredar terdengar suara seorang pria menginformasikan kecelakaan itu Kecelakaan di tol Balikpapan, Balsam, tol 48 Dalam foto itu tampak wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi melintas di jalur yang sama Melihat dari dekat penumpang yang mengalami kecelakaan Para penumpang yang terdiri pria dan wanita serta anak-anak dalam keadaan selamat Dan duduk di tepi jalan tol akibat mengalami shock Sementara barang-barang penumpang berserakan di jalan Petugas layanan jalan tol langsung memberikan bantuan kepada para penumpang korban kecelakaan Dengan membawanya ke salah satu puskesmas di wilayah Samboja Untuk mendapat perawatan, sedangkan mobil yang terbalik diamankan ke pinggir jalan Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Timur mengantisipasi kendaraan dinas digunakan oleh pejabat untuk mudik ke luar kota pada Hari Raya Idul Fitri berkoordinasi dengan sejumlah pihak Menindaklanjuti surat edaran dari Kemenpan RB atas larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Berlibur ataupun kepentingan lainnya di luar dinas selama Hari Raya Idul Fitri Satpol PP Kutai Timur telah berkoordinasi dengan Dishub, BPKAD, serta Kepolisian Dalam rangka pendisiplinan kendaraan dinas roda 4 oleh pejabat negara selama lebaran Menurut Kepala Satpol PP Kutim, Didi Herdiansyah mengatakan Pihaknya akan melakukan langkah pasif dengan berjaga di titik luar kota Maupun langkah aktif berupa mobilisasi guna mendeteksi kendaraan dinas di bawah keluar kota Apabila ada yang melanggar, maka pihaknya akan melaporkan ke Kepala Daerah dengan tembusan ke Kemenpan RB Selain itu, pihaknya juga menyarankan kepada BPKAD agar kendaraan yang bersangkutan untuk sementara waktu ditarik Kita hembau agar tidak menggunakan kendaraan dinas pada saat Hari Raya Idul Fitri Kemudian, sanksinya apa? Jadi setelah kita nanti temukan tentang pelanggaran ekstrat edaran Menpan RB ini Ya itu kita serahkan ke Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, sanksinya Ya kan? Yang jelas Satuan Polisi Pemperaja mencegah, mengeliminir pemakaian kendaraan sesuai dengan surat edaran Kemenpan itu Berdasarkan data yang dimiliki Satpol PP pada perayaan Idul Fitri tahun 2021 lalu Terdapat 63 kendaraan dinas yang kedapatan di bawah keluar kota Baik itu di Samarinda, Balikpapan maupun Kutai Kartanegara Demi masifnya pengawasan, Didi Herdiansyah telah mengarahkan petugas Satpol PP yang mudik lebaran keluar kota Untuk mendeteksi mobil dinas dengan cara dipoto Terlebih, kendaraan dinas dengan plat nomor polisi yang telah diganti berwarna hitam Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Balikpapan Memprediksi arus mudik lebaran tahun 2022 akan terjadi lonjakan penumpang sekitar 200% jika dibanding 2 tahun lalu KSOP Kelas 1 Balikpapan melakukan apel kesiap siagaan seluruh personel dan instansi terkait di Pelabuhan Semayang Balikpapan Dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2022 ini KSOP bersama instansi terkait melakukan antisipasi lonjakan penumpang Di mana lonjakan penumpang diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 200% jika dibanding 2 tahun sebelumnya Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 29 April 2022 mendatang Sementara arus balik akan terjadi pada 7 Mei 2022 mendatang Bukan sudah hampir satu bulan yang lalu, sudah kita lakukan lapcek dan sudah semua dari Kita punya kapal sekarang yang siap untuk keras itu 9, 3 peli dan 6 peli dengan kapasitas 14.900 Nah, trafik memang kita pergerakan dibandingkan dengan tahun 2021 itu kenaikan hampir 200% Tetapi masih di bawah tahun 2019 Jadi kalau 12% kita pergerakan sekitar 35 sampai 40 ribu Seperti diketahui di Pelabuhan Semayang Balikpapan Akan terdapat 9 unit kapal yang beroperasi sebagai angkutan penumpang Di antaranya 3 kapal milik Pelni dan 6 kapal Roro milik swasta Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan keamanan konsumsi bahan bakar minyak jenis aftur Di wilayah Kalimantan Timur Jelang Arus Mudik aman Termasuk antisipasi ketersediaan permintaan pasokan BBM jenis aftur Dari sejumlah maskapai penerbangan yang telah dipersiapkan mulai 25 April hingga 7 Mei mendatang Transportasi udara masih menjadi pilihan utama masyarakat Sebagai moda transportasi mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Bahkan saat ini Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Telah mempersiapkan tambahan pasokan BBM jenis aftur Sebagai bahan bakar pesawat terbang Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Predi Anwar mengatakan Ramadan dan Idul Fitri 2022 kali ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya Setelah adanya pelonggaran syarat penerbangan Moda transportasi udara diprediksi bakal mengalami peningkatan Hal ini tentu berdampak pada kebutuhan pasokan BBM jenis aftur Di sejumlah bandara yang ada di Kalimantan Timur Diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 8,3% dari hari biasanya Hal yang sama juga untuk aftur Aftur sampai sampaikan bahwasannya Prediksi peningkatan lebih kurang angka 0,3% Karena kita yakini kondisi Idul Fitri saat ini berbeda dibandingkan 2 tahun lalu Pertama pandemik jadi endemik Kemudian mudik juga sudah diperbolehkan Sehingga kemungkinan pertumbuhan masing-masing produk BBM ini akan jauh lebih tinggi Dan kita Pertamina siap Prediksi menambahkan peningkatan kebutuhan BBM jenis aftur Kini mendasarkan jadwal akan terjadi akhir bulan ini Hingga bulan Mei mendatang Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saudara mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada musim mudik lebaran tahun 2022 Polres penajam Pasir Utara berfokus pada dua titik jalur yang akan dilintasi Kepolisian akan berkoordinasi pada otoritas terkait jika terjadi antrian panjang kendaraan Jelang musim mudik lebaran tahun 2022 yang diprediksi akan mengalami kepadatan pada tanggal 28 April nanti Sejumlah kesiapan tengah dilakukan saat lantas Polres penajam Pasir Utara Kepala Satuan Lalu Lintas Polres PPU Ajun Komisaris Polisi Ari Prido menyebut Pihaknya pada saat musim mudik ini akan berfokus pada dua jalur yang dijadikan pemudik untuk melintas Adapun jalurnya, pertama yakni jalur utama yang melintasi kawasan pelabuhan peri penajam dari Karyangau Balikpapan Di prediksi akan terjadi lonjakan antrian kendaraan Untuk mengantisipasi terjadinya antrian, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak perhubungan melalui ASDP Agar dibuat dua loket penjualan tiket dan penambahan armada peri Untuk jalur kedua, yakni jalur alternatif melalui kawasan Simpang Silkar, Petung menuju Simpang, km 38 Samboja Kepolisian menghimbau pengendara untuk berhati-hati karena terdapat kurang lebih 15 km dari kawasan Sotek Riko Ke kawasan pemaluan atau ibu kota negara baru, kondisinya masih dalam perbaikan Jadi untuk kawasan penajam pasar utara ini memiliki penanganan tersendiri Karena ada jalur penyebrangan, juga ada jalur alternatif Jalur penyebrangan menuju Balikpapan, itu melalui pelabuhan feri di Penajam Untuk jalur alternatif melalui Sotek, kemudian Simpang Silkar, Tembus ke Samboja Nah, untuk di pelabuhan penyebrangan sendiri Kita sudah antisipasi manakala nanti terjadi kemacetan panjang, antrian feri Itu kita sudah antisipasi dengan membuat dua lacur Dan kita sudah berkoordinasi juga dengan KSDP Kemudian mengarah ke Samboja yang melalui IKN juga Itu dari wilayah Simpang Sotek sampai IKN itu perlu diwaspadai Karena jalurnya itu masih dalam perbaikan Tidak hanya akan berfokus pada jalur arus mudik Kepolisian nantinya akan melakukan pengawasan dan membuka posko taktis Di sejumlah titik-titik objek wisata Hal ini diprediksi akan terjadi kepadatan arus kendaraan Pada hari H plus 2 Idul Pitri sampai H plus 7 Sahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan Sementara itu saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Melalui Satgas Penanganan COVID-19 Saat mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Tidak membuka posko pelayanan vaksinasi Hal ini dilakukan agar tak mengganggu kenyamanan para pemudik Namun demikian diimbau tetap mematuhi prokes Pemerintah telah mengatur dan menetapkan sejumlah persyaratan perjalanan Bagi pemudik di tanah air jelang libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini Salah satunya terkait syarat vaksinasi Dalam aturan yang sudah ditetapkan bagi yang sudah booster atau vaksinasi dosis lengkap Tidak perlu menunjukkan hasil PCR atau antigen dengan hasil negatif Namun untuk yang baru vaksinasi dosis 1 dan 2 masih diwajibkan Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara Agus Suwandi mengatakan Jelang mudik lebaran pihaknya tidak membuka layanan vaksinasi Baik di pelabuhan maupun di bandara Dengan alasan dikhawatirkan akan dapat menghambat perjalanan Selain itu pihaknya selama Ramadan secara intens Terus melakukan vaksinasi di sejumlah tempat Khususnya di masjid juga tempat keramaian Kalau untuk vaksin di tempat saat di perjalanan ini kita mengkhawatirkan nanti Ya ada efek-efek yang nanti dirasakan takutnya mengganggu Itu yang kita pikirkan nanti kalau misalnya apalagi pas puasa ini Terus dipaksin di perjalanan tiba-tiba mungkin nanti demam atau lemes gitu ya Di pesawat atau di kapal Nah ini kan dapatnya efeknya nanti kurang bagus Tetapi jadi itu yang jadi pertimbangan kita Makanya kita mulai jauh-jauh hari ini Agus menambahkan Untuk layanan antigen sementara ini masih dikoordinasikan oleh instansi terkait Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Dinas Perhubungan Muhammad Aras, Pulungan, melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Mendorong pemantapan nilai-nilai kebangsaan Khususnya bagi dosen, guru, dan widya iswara Yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan kebangsaan para pendidik Nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan hal mutlak yang wajib dijaga Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia Demi keutuhan NKRI Oleh karena itu, Lemhanas Republik Indonesia Berencana menggelar Training of Trainers Atau TOT Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi dosen, guru, dan widya iswara Di Provinsi Kalimantan Timur Kasubdit Bintaladdit PUP Taplai Debit Taplai KBS Lemhanas Republik Indonesia Kolonel CBA Ian Suryana menyatakan Kegiatan TOT ini bertujuan untuk membantu para peserta Mewujudkan proses pembelajaran yang berkarakter kebangsaan Dan memupuk rasa kebangsaan bagi para peserta didik Kegiatan TOT ini dapat membangun atau membentuk para trainer-trainer yang handa Dan berkompeten di dalam masalah wawasan kebangsaan Nanti harapannya bahwa wawasan kebangsaan ini, nilai-nilai kebangsaan ini Bisa diimplementasikan Baik oleh alumni sendiri maupun nanti bisa disebarkan ke lingkungannya masing-masing Nah itu mungkin intinya untuk pelaksanaan kegiatan TOT yang direncanakan pada bulan Juni Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni Menyambut baik rencana TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan Khususnya dalam rangka mengantisipasi tergerusnya nilai-nilai kebangsaan di era modernisasi Ini adalah sebuah tantangan ya Ketika perubahan zaman itu sudah terjadi pergeseran nilai Bagaimana hubungan orang tua anak era dulu, era sekarang, era milenial dengan era dunia itu berbeda Itu baru pergeseran nilai Nah pergeseran nilai itu sedikit banyak juga akan membawa pada bagaimana kita menyikapi hal-hal yang Hal-hal yang ketika di dunia maya itu kan ketika dia dihadir terus-menerus itu seolah-olah menjadi hal yang biasa Nah itu berbahaya ketika dia juga menyangkut nilai-nilai kebangsaan Jadi bagaimana membangkitkan kembali kesadaran bahwa di era yang sekarang ini nilai-nilai kebangsaan itu perlu dikenali kembali Apa yang menjadi nilai-nilai kita jangan hilang, jangan bergeser meskipun kita berada di Selain diikuti dosen, guru dan Widya Iswara, kegiatan TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini Juga akan diikuti oleh unsur TNI Polri yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juni 2022 mendatang Angki Junaidi dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke Kutai Timur, saudara demi mencapai target suasembada daging di Kabupaten Kutai Timur Dinas Pertanian dan Peternakan akan kembali menggalakkan inseminasi buatan Berbagai upaya tengah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Timur Guna meningkatkan sektor pertanian dan peternakan di 18 kecamatan Salah satunya menyusun program dan mengajukan anggaran baik melalui APBD Provinsi maupun APBN Kadis Tanak Kutim Diah Ratna Ningru mengatakan Selain mengajukan anggaran, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak ketiga Salah satu perusahaan tertarik untuk mendukung di Stana Kutim yang akan menggalakkan kembali sektor pertanian Melalui program inseminasi buatan atau kawin suntik sehingga jarak kelahiran sapi lebih pendek Memperpendek calving interval, calving interval itu adalah cerak kelahiran Nah dengan menggunakan kawin suntik inseminasi buatan Nah ini kita program inseminasi buatan ini memang sempat terpendala beberapa tahun belakangan ini Nah saat ini kita lagi gencar-gencarnya kita kembali untuk mensupport teman-teman yang ada di lapangan Untuk kembali kita menghidupkan lagi inseminasi buatan ini atau kawin suntik Dukungan yang diberikan oleh PT Indeksim yakni mengirim tenaga penyuluh peternakan lapangan atau PPL Kebalai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Malang Guna belajar inseminasi buatan dengan biaya penuh ditanggung selama tiga minggu Dengan kembalinya program inseminasi buatan diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat mencapai suasembada daging Dimana saat ini peternak lokal hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan pasar Sementara sisanya dikirim dari luar daerah Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Berita menarik lainnya selama bulan Ramadhan akan kami hadirkan dalam segmen Serba Serbi Ramadhan berikut ini Saudara di tengah merebaknya teknologi dan pengaruh negatif globalisasi Terdapat kelompok kajian Al-Quran di Samarinda berisikan generasi muda muslimah Tidak terkecuali di bulan Suci Ramadhan kegiatan tetap dilakukan Al-Quran bertujuan membimbing manusia termasuk para generasi muslim muda agar tetap berada di jalannya dan tidak terjebak dalam kesesatan Dalam perkembangannya tak sedikit generasi muda mulai jauh dari Al-Quran Dan muda terpengaruh serta kurang perhitungan terhadap hal-hal yang cenderung negatif Berangkat dari keprihatinan ini seorang ustazah bernama Hayati Fasyalubis Mencoba merangkul kalangan muda muslimah melalui wadah bertajuk pesona Quran untuk membedah Al-Quran Mengingat kitab ini merupakan pedoman bagi umat Islam Hayati yang merupakan warga perumahan sejahtera permai mengajak kaum muda muslimah di sekitarnya Untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran dengan tujuan menambah ilmu agama dan silat rahmi Jadi pengajian pesona Quran kita ini dimulai sejak tahun 2017 2017 kita fokus kepada kajian-kajian Al-Quran Mulai dari cara baca Qurannya, tajwidnya huruf per huruf, sifat-sifat hurufnya Jadi nanti peserta itu datang setoran bacaan Kemudian kita mendalami makna-maknanya Jadi kita ambil persurat, misalkan surat An-Nur Kita kaji sampai selesai dari sebab turunnya ayat, jumlah ayatnya berapa Kemudian latar belakangnya apa, kemudian hukum-hukum dalamnya apa Sehingga kita akan tarik garisnya apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan Kita rutin setiap minggu ini mengadakan kajian di pesona Menurutnya generasi muda harus didekatkan dengan Al-Quran Penghayatan pesan moral dan akhlak mutlak ditanamkan Agar terjadi keseimbangan dalam bertindak Karena kurang mengamalkan memperlemah langkah penegakan syariat Islam Selama sepekan majelis ta'lim pesona Quran melakukan kajian sebanyak dua kali Baik offline maupun online Bahkan dalam memperluas aktivitas dakwah kajian Pihaknya juga membuka untuk masyarakat umum Dan pada bulan Ramadan aktivitas sudah dimulai sejak Ba'dah Subuh Apalagi bagi umat terslim selain berpuasa Kegiatan utama lain adalah membaca Al-Quran Dengan tajud yang baik Tak lupa dengan tanda ber-Quran Yakni memahami dan mengamalkan isinya Salah seorang sandriwati pesona Quran Ana Saniyatu Solihah mengatakan dengan mengikuti kajian ini Dirinya secara pribadi lebih memahami kandungan Al-Quran Dan membuat hati lebih tenang Selain menghafal dan mengaji Al-Quran Kita juga butuh tanda ber-Quran Yaitu arti-arti dalam Al-Quran Dijelaskan di situ Lebih jelas Kadang kita kalau bisa baca arti Al-Quran Kadang masih bingung kan Ini maksudnya apa gini-gini Nah kalau di tanda ber-Quran ini Kita bisa lebih jelas lagi Dijelasin oleh istagah Jadi mumpung ini bulan Ramadan Kita lebih banyak baca Al-Quran Lebih ikut banyak kajian-kajian Dan lebih bagusnya tadabur Quran Jadi teman-teman sambil baca Al-Quran Bisa juga lihat artinya Kalau masih bingung Bisa lihat di Youtube Atau enggak bisa lihat di Yayasan kita Di pesona Quran Sani nama panggilan akrab santriwati ini Menambahkan Ada beberapa keistimewaan Membaca Al-Quran Di bulan suci Ramadhan Yakni mendapatkan pahala Berlipat ganda Membangun pikiran positif Dan lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Chris Isfahani Dimas dari Samarinda Melaporkan Dan bagi Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Berikut kami hadirkan Ringkasan berita utama hari ini Di antaranya ada berita Mengenai kecelakaan tunggal Di kilometer 48 Tol Balikpapan, Samarinda Kecelakaan lalu lintas Di jalan tol Balsam Kembali terjadi Kali ini kecelakaan tunggal Tepat berada di kilometer 48 Mobil melaju dari arah Samarinda Menuju Balikpapan Diduga pengemudi mengantuk Ditambah kondisi jalan bergelombang Satuan Polisi Pamung Praja Pemkap Kutai Timur Mengantisipasi kendaraan dinas Digunakan oleh pejabat Untuk mudik luar kota Pada Hari Raya Idul Fitri Berkoordinasi dengan sejumlah pihak Saudara inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini Saya Aisy Gunadim Wakil Suruh Kerabat Kerja yang bertugas Tamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya Cernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI ETABS Sampai jumpa Terima kasih telah menonton